Di PRRI setujui proses naturalisasi tiga pemain keturunan, STY temukan opsi striker Belanda, rencana karir Justin Hapner di Eropa. Sibat informasi selengkapnya sebagai berikut. STY berburu striker di Belanda, satu nama sedang gacor-gacornya. Lini serang tim Nas Indonesia kerap dikritik karena tidak ada penyerang yang mencetak gol di Piala Asia 2023 kemarin. Tak hanya ingin protes, Sintayong pun terbang ke Belanda untuk menjadi striker keturunan demi memperta Jablini serang skuad Garuda. Nama oleh Romedi pun hangat dirumorkan menjadi pemain incaran Sintayong sebab dirinya memiliki potensi di usianya yang masih 23 tahun. Romedi sendiri kini bermain di LC Utrecht. Selain oleh Romedi, sejatinya ada satu pemain lagi yang bisa menjadi alternatif adalah Zico Sore. Pemain yang pernah ikut trial untuk tim Nas Indonesia U20. Dimana kala itu pemain berposisi penyerang ini datang bersama dekat Raffaels Struik dari Belanda yang juga mengikuti trial untuk dinaturalisasi. Usai dicurat STY dan selama dua tahun tidak ada kabarnya, kinipun Sore bisa menjadi opsi penyerang yang tengah dicari oleh Sintayong. Berdasarkan catatan Transform Barget, Sore kini bermain untuk William Tu U21 yang bermain di O21 Divisi 2 Spring Belanda. Bahkan musim ini Sore tampil cukup alpik yang didengah mengkoleksi endah puakul dari 14 pertandingan untuk William Tu U21. Dengan kemampuan yang kian meningkat, STY pun bisa mencoba untuk memberikan kesempatan sekali kepada Sore. Pelopi dia bisa bermain di berbagai posisi mulai dari penyerang tengah, sayap kanan hingga kiri. Meski begitu, Zico Sore memang belum seberkembang oleh Romedi. Akan tetapi usianya masih muda karena seangkatan dengan Raffaels Struik dan kawan-kawan. Maka dari itu, ia masih memiliki waktu yang panjang untuk berkembang. Kelas, Rencana Karir Justin Hopner di Eropa Pertama, Belanda Beberapa hari yang lalu, Justin Hopner mengunggah foto menggunakan jersey klub Liga 2 Belanda Elsie Denbosch. Elsie Denbosch sendiri tak asing dengan Justin Hopner, mengingat ia merupakan jempolan dari klub tersebut. Selain Elsie Denbosch, SBV Excelsior dan Ayak Amsterdam disebut-sebut tertarik memboyong Justin Hopner. Jadi, apakah Hopner siap pulang kampung ke Belanda? Kedua, Belgia Di Belgia saat ini terdapat tiga pemain tim Nas Indonesia yang berkarir di sana. Sebut saja Marcelino Ferdinand, KMS KDNZ, seimpati nama Kels Eupan, dan Sandy Walsh Gavi Begland. Ketika hingga ke Belgia, Justin Hopner pun tidak perlu pusing dengan bahasa adaptasi. Sebab Belgia dan Belanda menggunakan bahasa yang sama, yakni bahasa Belanda. Ketiga, Prancis Jika melihat kondisi sekarang, Justin Hopner berpotensi diboyong klub mendengah ke bawah Liga 1 Prancis atau klub top Liga 2 Prancis. Satu hal yang pasti, keputusan apapun nanti yang diambil Justin Hopner layak diapresiasi. Mengingat usia yang masih begitu muda, tentu tinggal menunggu masalah waktu untuk raksasa Prancis mengendus bakat yang dimiliki oleh Justin Hopner. Seperti yang kita ketahui, media akhir pekan lalu, Beg 20 tahun ini membuat status yang membuat heboh para pengikutnya di channel berbayarnya di Instagram. Dengan keterangan berita besar minggu depan, diikuti oleh foto banyak koper. Hal ini seakan menandakan Beg 20 tahun ini pergi meninggalkan sang klub, Wolverhampton Wanderers U21. Dan benar saja, dini hari tadi Justin Hopner menghilang dari skuad Wolverhampton Wanderers U21 yang bermain 2-2 dengan Ucastle Udaitid U21. Juga di channel berbayarnya di Instagram, Hopner menyebut 3 negara di atas. Kepala Stian Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun, bela Timnas Indonesia Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bungkarno, Jakarta, yakni pada 21 Maret mendatang. Berbagai upaya pun terus dilakukan untuk menambah ke dalaman tim, termasuk upaya menaturalisasi pemain keturunan. Bahkan beberapa nama pun sudah menjadi sorotan media luar negeri, di mana mereka memprediksi kekuatan skuad merah putih akan berlipat seiring tambahan tenaga dari pemain keturunan. Namun demikian, nasib baik sempat tidak sepenuhnya memihak kepada Timnas Indonesia. Pasalnya di wartaka Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun hampir pasti gagal membela Timnas Indonesia lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantaran proses alih keluarga negaraan yang perlu mereka jalani masih panjang. Namun kabar tersebut telah ditepis Usai Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Republik Indonesia resmi menyetujui proses naturalisasi tiga pemain keturunan tersebut, yakni Tom Haye, Ragnar Orat Mangun, dan juga Martin Paes saat sidang paripurna DPR RI. Pada kesempatan ini, Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad menjelaskan bahwa selanjutnya Komisi 3 dan 10 DPR RI akan mengadakan rapat soal proses naturalisasi Tom Haye, Ragnar Orat Mangun, dan Martin Paes. Paling cepat, dua komisi itu pun langsung merapatkan proses naturalisasi Martin Paes dan kawan-kawan pada hari Rabu 6 Maret. Setelah rapat, selanjutnya menunggu keputusan Presiden atau Kepres soal proses naturalisasi. Jika Kepres sudah keluar, agenda selanjutnya adalah mengambil sumpah WNI. Lakah terakhir ketiganya, masih harus menunggu proses perpindahan federasi yang biasanya memakan waktu satu minggu. Meski peluang Tom Haye, Ragnar Orat Mangun, dan Martin Paes untuk membela tim Nas Indonesia sangat kecil, namun pintu tersebut belum sepenuhnya tertutup. Sumpah pendaftaran pemain untuk laga tim Nas Indonesia versus Vietnam dikabarkan ditutup pada 13 Maret 2024. Untuk itu, harapannya proses tersebut mampu dikebus sehingga ketiganya bisa menjadi amodisi tambahan squad Garuda. Jika terpacu, masalah waktu kemungkinan terburuk Martin Paes, Tom Haye, dan Ragnar Orat Mangun hanya bisa ikut berlatih dengan squad Garuda pada agenda kali ini, tapi belum bisa ikut mentas di laga resmi. Jika terpacu, masalah waktu kemungkinan terburuk Martin Paes, Tom Haye, dan Ragnar Orat Mangun Jika terpacu, masalah waktu kemungkinan terburuk Martin Paes, Tom Haye, dan Ragnar Orat Mangun